Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Seruian akan mengambil langkah untuk mengatasi tingginya angka stunting di Kabupaten Seruian berdasarkan data dari BKKBN Pusat Untuk angka stunting di Kabupaten Seruian saat ini mencapai 34,7% dan hal tersebut membuat Kabupaten Seruian menjadi salah satu kabupaten dengan kasus stunting tertinggi di Kalimantan Benga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruian Baharun Akbas mengatakan angka tersebut didapat setelah adanya laporan dari Petugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat yang melakukan survei di lapangan Berdasarkan hal tersebut, ke depannya pihaknya akan melakukan survei ulang dan melakukan perbandingan dengan hasil survei sebelumnya karena menurutnya angka tersebut terlalu tinggi untuk Kabupaten Seruian Ini 34,7% tapi data kami 19,01% tapi itu memang 30% jadi kita akan coba nanti minimal 80% semua yang kita ukur nah kalau itu bisa kita ukur semua data yang kita pakai data yang benar-benar dilakukan perukuran yang sebenarnya karena kalau SSG hanya 550 balita dari 55 blok sensus di berapa desa nah ini yang dari data SSG kita gak punya ratanya ini kita gak tau dari 34,7% dari 552 letaknya di daerah mana kita gak tau karena itu sebuah yang dilakukan nah kita lihat tau sampelnya siapa si A, si B, di sini kita cuma ngerti sistem apa, Pak? tapi sistemnya apa ya? acak ya nanti didampingi ya Pak, ke depannya kemudian gak kita dampingi sih jadi yang pasti akan kita kontor dengan data EPPKDM elektronik pencatatan pelaporan DC berbasis masyarakat itu kalau kita dorong kalau bisa 80% datanya kita pakai kita yakini bahwa itulah data yang sebenarnya ada di sana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruian Bahron Abbas berharap dengan melakukan survei kembali ke depannya angka stunting di Kabupaten Seruian akan menurun dan tidak lagi setinggi yang disebutkan sebelumnya dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruian Adi Deku Suma Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!